selamat siang Bapak Ibu sekalian terima kasih telah bergabung di kelas hari ini, saya mohon maaf jika tadi pagi ada masalah di zoom saya sehingga saya tidak bisa tetap maya langsung dengan Bapak Ibu sekalian santai puji Tuhan ini saat ini zoomnya sudah bisa jadi saya akan memulai kelas hari ini untuk tujuh pertemuan mendatang saya akan beri dosen pengambu Bapak Ibu sekalian di ODK RITA ini, dan topik yang akan saya bawakan adalah persopsi dan pertukaran ion atau ion exchange dari tujuh kelas pertemuan yang akan datang, saya akan membaginya, enam kelas itu adalah membahas teori dari asopsi dan ion exchange beserta dengan latihan soalnya kemudian di kelas ketujuh itu nanti saya masih memikirkan Bapak Ibu bisa jadi kuis, bisa jadi review itu tergantung dari jumlah tugas yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian oke, jadi tidak berlama-lama saya akan memulai kelas hari ini tentang asopsi dan pertukaran ion untuk kelas pertama ini saya akan berfokus kepada asopsi Bapak Ibu jadi seperti yang mungkin sudah diterangkan banyak oleh Bu Cynthia kayaknya bahwa asopsi itu apa sih ya itu mungkin kalau bahasa saintifiknya kita taunya asopsi tapi bahasa sehari-harinya mungkin kita tahu kata-kata penyerapan menyerap itu adalah asopsi jadi asopsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu zat cair ataupun gas dimana kalau kita lihat di gambar yang paling kiri ini gambarnya enggak berat ya kita lihat di gambar paling kiri ini adalah ketika suatu zat cair atau zat gas suatu gas atau suatu cairan itu menempel atau terikat kepada suatu padatan jadi proses asopsi atau proses penyerapan adalah suatu proses ketika zat cair atau zat gas ya itu menempel ke permukaan suatu zat padatan jadi kalau saya ambil contoh di yang pojok kiri atas ini ya Bapak Ibu ya kita kenal dua term disini ya dua term baru di asopsi Bapak Ibu zat padat yang hitam ini ya itu adalah zat penyerap zat yang penyerap Bapak Ibu nah kita sebutnya adsorben adsorben ya zat yang padat yang menyerap ini itu adalah adsorben nah sementara itu zat cair ataupun zat gas ya yang warnanya hijau ini itu adalah zat yang diserap atau adsorbat zat yang diserap atau adsorbat ya jadi nanti kita akan banyak dengar dua kata ini ya adsorbet adsorben itu zat yang menyerap adsorbat itu zat yang diserap adsorben itu umumnya padat adsorbat itu bisa gas bisa cair ya jadi proses adsorpsi adalah dimana ya suatu adsorbat ya zat cair atau zat gas ini menempel di permukaan suatu padatan adsorben ya nah apakah dia hanya menempel di luarnya zat padat ini ataukah dia bisa menempel ke dalam pori-porinya kalau adsorbsi bisa keduanya Bapak Ibu ya jadi ini saya ambil contoh di gambar tengah bawah nah yang ini ya jadi ini ada activated carbon Bapak Ibu atau carbon active ya nah ini bentuknya kan kayak gini nih Bapak Ibu nah ternyata di dalam carbon active ini itu ada porinya nah ini yang kayak bentuknya kayak akar ini pori ya pori bentuknya yang kayak akar itu pori ya nah jadi ya sebentar ini kita tunggu dulu jadi jika carbon nah ini carbon ya ini solidnya adsorbennya nah dia punya pori nah adsorbennya itu gak hanya menempel di luar tapi dia bisa masuk ke dalam porinya juga ya jadi dia menempel di permukaan porinya si carbon active ya jadi Bapak Ibu jangan bayangkan oh berarti nanti dia nempel cuma di luar ini aja ya enggak ya adsorben bisa masuk sampai ke dalam pori juga dan menempel di permukaan pori ya oke jadi itu adsorbsi Bapak Ibu ya nah adsorbsi ini bisa digunakan untuk apa saja sih ternyata adsorbsi ini kalau untuk apa namanya di proses yang cairan ya Bapak Ibu ya di proses yang cairan ya dia bisa digunakan untuk ya salah satu contohnya nih untuk penggunaan komponen organik dari air ya saya ambil contoh Bapak Ibu ya ya fosfat ya misal nih kita di perusahaan pupuk perusahaan pupuk itu MPK Bapak Ibu MPK ya nah biasanya mereka akan mengandung air yang dihasilkan nah itu biasanya mengandung banyak fosfatnya jadi air limbahnya mereka biasanya banyak fosfatnya fosfat kalau dibuang begitu saja ke lingkungan ya maka akan menimbulkan yang namanya eutrofikasi apa sih eutrofikasi itu adalah timbulnya banyak lumut timbulnya banyak alga tentu saja kalau di permukaan air ini banyak alga biota air ini bisa hidup karena kekurangan oksigen nah jadi fosfat inilah yang mendorong tumbuhnya banyak alga yang mengganggu biota air jadi kalau misal kita gak remove fosfat ini dari dalam air maka yang terjadi itu adalah pencemaran lingkungan nah karena itu fosfat dari air limbahnya pupuk ini biasanya di remove dulu Bapak I sebelum airnya dibuang ke lingkungan jadi fosfat dalam air ini di remove dulu sebelum airnya dibuang ke lingkungan menggunakan apa salah satu caranya menggunakan adsopsi nah kemudian yang kedua ya pewarna nah misalnya kita di industri tekstil air limbahnya itu adalah air yang penuh dengan zat warna jadi warnanya macam-macam tergantung produksi mereka hari itu kain warna apa bisa Bapak Ibu bayangkan ya kalau Bapak Ibu tinggal di deket pabrik tekstil kemudian di sebelahnya ada sungai ternyata air dari air limbah dari pabrik tekstil itu gak diproses apa-apa langsung dibuang ke sungai kira-kira warna air sungainya gimana ubah-ubah tiap hari tergantung produksinya Bapak Ibu tekstil itu ya bisa terkaget-kaget Bapak Ibu yang tinggal di sekitar situ ya kok air saya kok hari ini putih hari ini besok biru besoknya lagi merah besoknya lagi ungu bingung ya tentu saja hal itu tidak diinginkan Bapak Ibu lagi-lagi pencemaran lingkungan jadi biasanya air limbah dari pabrik tekstil akan dihilangkan dulu zat warnanya dengan menggunakan apa salah satu prosesnya adalah jadi zat warnanya diserap dulu sama si adsorben sama zat padat ini nah kemudian air jernihnya yang baru dikembalikan ke lingkungan yang lain lagi nah fermentasi nah hasil fermentasi itu biasanya macam-macam Bapak Ibu ada produk utama sama ada produk samping yang biasanya kita mau itu produk utama dan kita maunya biasanya murni ya nah terus gimana dengan produk sampingnya harus kita pisahkan nah salah satu metode pemisahannya adalah dengan menggunakan proses adsorbsi nah ini beberapa contoh aktual dari proses separasi menggunakan adsorbsi misal parafin memisahkan parafin dari zat-zat aromatics atau memisahkan fructosa dari bukosa ya 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 oke nah adsorbennya salah satunya yang paling populer itu namanya zeolit Bapak Ibu ya zeolit ini itu biasanya juga kita seling dengar itu untuk memisahkan air dari berbagai macam bahan ya ini zeolit ya itu biasanya digunakan untuk memisahkan air dari berbagai macam bahan itu salah satu adsorben atau zat penyerap yang paling terkenal yang lainnya apa tadi saya sempat ngomong tentang karbon aktif itu juga salah satu yang terkenal selain dua itu ada lagi yang lain banyak banget nanti setelah slide ini kita akan melihat berbagai macam komersial adsorben selain adsorbsi pada fase cair jadi selain menyerap zat-zat cair ternyata proses adsorbsi ini juga bisa digunakan untuk menyerap gas contohnya apa contohnya jika kita punya gas hidrokarbon dalam natural gas jadi kan kalau kita punya natural gas itu kan hidrokarbon Bapak Ibu itu punya nilai kalor atau nilai energi yang tinggi tapi kalau di dalam natural gas itu banyak uap airnya nilai kalornya akan turun karena air ini nilai kalornya kecil sekali jadi kalau dia natural gas ini punya banyak air banyak uap air di dalamnya nilai kalornya akan ikut turun tentu hal ini tidak kita inginkan apa yang harus kita lakukan airnya harus diserap harus dipisahkan salah satu prosesnya dengan menggunakan adsopsi begitu juga dengan pemisahan sulfur kayak natural gas natural gas itu kan biasanya CH4 C2H6 metana etana itu ya Bapak Ibu tapi kadang-kadang itu ada sulfur sulfur ini itu adalah polutan yang biasanya tidak diinginkan kenapa karena dia itu polutan yang cukup berbahaya karena menimbulkan udang asal dan selain itu sulfur content ini adalah salah satu yang jadi concern dari pemerintah jadi apa ya titik perhatian bagi pemerintah gitu ya jadi biasanya kalau pemerintah itu akan melihat jika suatu pabrik ini memiliki sulfur melebihi batas yang ditampilkan pemerintah contohnya pemerintah sudah tetapin batas suatu proses tidak boleh menghasilkan sulfur lebih dari TTA jika perusahaan ini menghasilkan sulfur lebih dari TTA A plus 1 misal maka perusahaan ini akan kena denda sehingga perusahaan ini berlomba-lomba gimana caranya supaya proses ini tidak menghasilkan sulfur melebihi nilai A salah satu caranya adalah dengan menggunakan bahan bakar yang rendah sulfur nah berarti natural gas yang ini contohnya natural gas ini Bapak Bapak Ibu makanya biasanya bahan bakar ini yang dijual ini biasanya pembeli ini tidak mau saya tidak mau kalau banyak sulfurnya nanti kalau banyak sulfurnya saya pakai saya kena denda sama pemerintah jadi biasanya mereka akan meminta ke si penjual bahan bakar supaya mengurangi kadar sulfur nah si penjual ini caranya bagaimana mengurangi kadar sulfur dari bahan bakar salah satunya dengan copsi jadi kalau pengusaha natural gas produsen natural gas mereka akan berpikir apa cara supaya komponen sulfur ini itu nanti lebih rendah supaya tidak banyak jadi kalau dipakai sama pembeliku sama konsumenku tidak menghasilkan sulfur yang tinggi sehingga tidak pernah rendah jadi produsen natural gas akan berpikir apa caranya untuk menghilangkan sulfur salah satu caranya dengan menggunakan proses absorpsi yang lain itu juga bisa menghilangkan solvent atau pelarut organik dari udara atau menghilangkan bau dari udara itu juga bisa pakai absorpsi berikut ini adalah beberapa absorben yang komersil yang dijual secara luas untuk dipakai di industri macam-macam Bapak Ibu dan perlu saya ingatkan bahwa zat yang mau diserap dengan zat penyerapnya ini diabsorbat dengan adsorbennya ini sebenarnya cocok-cocokkan Bapak Ibu jadi tidak semua adsorben itu cocok untuk semua adsorbat dan bukan berarti adsorbat ini bisa diserap oleh semua adsorben bisa dibayangkan bukan berarti satu adsorben ini bisa menyerap semua adsorben dan tidak satu adsorben ini bisa diserap oleh semua adsorben tidak Bapak Ibu cocok-cocokkan kok bisa cocok-cocokkan kenapa karena seperti Bapak Ibu lihat setiap adsorben ternyata memiliki natur atau memiliki sifat yang berbeda-beda kalau Bapak Ibu lihat kalau Bapak Ibu lihat saya pakai tunjuk-tunjuk saja jadi kalau Bapak Ibu lihat natur dari setiap adsorben itu berbeda-beda jadi contohnya tadi saya sempat sebutin contoh zeolit itu sangat populer untuk digunakan dalam penyerapan air kenapa kok dia bisa menyerap air dengan baik ternyata karena dia itu sifatnya hidrofilik atau suka air terus kemudian silika gel silika gel ini juga bagus untuk menyerap air kenapa karena memang dia punya sifat hidrofilik tapi ternyata silika gel ini juga bisa digunakan untuk menyerap komponen organik yang hidrofobik kenapa karena sifatnya dia yang hidrofobik jadi kalau silika gel ini dia punya dua sifat hidrofilik ya iya hidrofobik juga iya jadi makanya dia bisa menyerap keduanya baik air maupun komponen organik karena itu kenapa saya ngomong cocok-cocokan jadi kalau mau menyerap air jangan pakai yang molekuler sif karbon jangan pakai ini kalau mau sifat air karena sifatnya dia hidrofobik tidak cocok sama si air harus pakai yang hidrofilik terus kemudian ternyata adsorben-adsorben ini juga memiliki apa ini ya properti tekstural yang berbeda-beda besar porinya beda kemudian luas areanya beda itu juga akan mempengaruhi kecocokan dengan zat yang mau kita serap ini contoh kalau saya coba silika gel untuk nyerap air sama molekuler sif yang zeolit untuk nyerap air jadi saya nyoba ini saya coba ini ini nih saya coba saya kasih bintang ya saya coba ini saya bandingkan dengan ini untuk nyerap air eh kok ternyata lebih cocok yang zeolit ya kenapa ya ini contoh ya Bapak Ibu ya contoh ya zeolit lebih besar ya penyerapan yang terhadap air ya dibandingkan yang silika gel large spore oh ternyata karena luas permukaan zeolit itu lebih besar daripada luas permukaan silika gel sehingga air itu yang nempel bisa lebih banyak di zeolit daripada di silika gel yang large spore nah itu tadi saya kenapa saya bilang makanya adsorben adsorben dan adsorben ya itu cocok-cocok ya bergantung dari sifat si adsorben dan adsorben itu sendiri dan juga bergantung dari properti teksturalnya si adsorben gitu ya nah kemudian ini ada dua term baru Bapak Ibu ya amorphous dan kristalin ini bedanya apa ini mungkin nanti yang bertanya ya jadi kalau kristalin jadi dia bentuknya kristal dia memiliki bentuk yang definitif bentuk yang pasti bentuknya itu pasti kubus pasti bulet ya pasti tetrahedral pasti oktahedron ya dia akan memiliki bentuk yang pasti Bapak Ibu ya terus kemudian biasanya dia memiliki titik leleh di satu titik saja misal titik lelehnya di 1000 derajat celsius satu itu saja ya nah tapi kalau amorphous bentuknya dia itu macem-macem enggak teratur jadi kadang ada bentuknya jajar genjang nanti bentuknya itu apa namanya kayak bintang nanti bentuknya semacam-macem ya pokoknya Bapak Ibu ya bentuknya tidak sesu ini tidak reguler berarti bentuknya tidak beraturan kemudian biasanya dia tidak punya sudut-sudut yang rajam kayak gitu nah dan biasanya komponen yang seperti ini titik lelehnya itu dalam bentuk range titik lelehnya berapa antara 800 sampai 900 desa celsius nah itu biasanya amorphous kalau kristal itu siap satu titik biasanya 1000 800 900 kalau amorphous range 800 sampai 900 range 950 sampai 1000 nah itu amorphous itu Bapak Ibu nah oke sebelum saya masuk di dalam kita mungkin lihat dulu satu video ya Bapak Ibu ya yang ini ya sebentar saya coba sebentar oops sorry malah saya stop share screennya sebentar 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 Bapak Ibu ya mohon maaf ini kita nunggu adsnya dulu saya share sound saya share sound juga ya start mungkin dari ini ya nah ini contoh adsorpsi ya Bapak Ibu ya ini contoh adsorpsi semoga sudah terlihat video saya ini contoh adsorpsi ya ternyata dia ternyata dia mau mengabsorpsi iodine dengan menggunakan karbon aktif ya ini kita kita coba lihat ya gimana proses penerapan yang terjadi setelah beberapa saat kemudian campuran ini disaring tadi larutan iodine awalnya merah merah kecoklatan seperti Bapak Ibu ya setelah dilakukan adsorpsi proses penyerapan maka larutan yang tadi awalnya merah yang menjadi bening nah ini proses adsorpsi kemudian kita lihat lagi nih nah ini yang kewarna ini yang zat warna ya Bapak Ibu ya tadi saya sempat cerita tentang zat warna ya nah ini pakai methylene blue ya dia pakai methylene blue jadi warnanya biru nah dia serap dengan menggunakan kartonok tapi kita bandingkan warna bagian cairannya tadi zat warna nya kalau saya hitung ini 6 petes iya di sini juga 6 petes 4 4 6 petes haramnya berwarna guluh 6 pilih juga berwarna guluh sama karena sama-sama 6 petes kemudian yang salah satu backup kelasnya dikasih ini carbon active kemudian diaduk jangan-jangan carbon active setelah beberapa saat Bapak Ibu bisa lihat ya warna dari bagian cairan yang ini yang ini buang sekarang nah ini kenapa kok masih ini ya masih konsep bisa dibilang ini masih butok gitu ya Bapak Ibu ya masih keruh gitu ya masih keruh kenapa karena belum disaring nanti kalau sudah disaring warnanya akan jernih sama seperti yang iodine tadi nah ini saya kembali lagi ke powerpoint saya semoga sudah kelihatan kita baru saja melihat video tentang absorpsi iodine dan juga satu warna sekarang kita akan masuk ke equilibrium relation or absorbance atau titik equilibrium atau titik setimbang jadi Bapak Ibu di proses absorpsi sendiri itu kita akan mengenal yang namanya titik setimbang titik setimbang antara absorber yang ada di dalam larutan dan absorber yang terserap ke dalam absorbennya jadi kalau Bapak Ibu tadi sempat melihat ini ya video tadi ya ketik setimbangan itu adalah dimana absorber yang ada di dalam larutan larutan di dalam bagger kelas tadi itu berada dalam sisi setimbang dengan absorber yang ada di dalam karbon aktif atau yang terserap ke dalam adsorbennya titik setimbang itu dapat digambarkan dengan gambar ini Bapak Ibu dapat digambarkan dengan gambar 28.11 ini Bapak Ibu nah dimana jumlah absorber yang ada di dalam bagger kelasnya atau di dalam larutannya tadi nah itu digambarkan dalam C atau sumbu X ini ya sementara adsorbat yang terserap ke dalam adsorben nah itu digambarkan oleh si Q atau sumbu Y nya gitu ya nah sekarang kita kembali lagi membayangkan adsorbsi yang prosesnya baru kita lihat di video tadi Bapak Ibu ya tadi itu kalau kita hitung jumlah adsorbat nya itu 6 tetes Bapak Ibu ya jumlah zat methylene blue nya 6 tetes ya itu kalau saya coba konversikan ke gram saya pakai sama ya sama seperti air saya anggap tetesan tadi itu sama seperti tetesan air gitu ya Bapak Ibu ya nah 1 gram air itu 20 tetes jadi kalau 6 tetes saja itu berarti dia mungkin sekitar cuma 0,3 gram saja nah maka saya anggap zat warna yang tadi 6 tetes itu sama seperti masanya air yang 6 tetes 0,3 gram juga ya nah tapi adsorbit yang kita masukkan itu 0,6 gram ya nah kemudian kita aduk kita anukan larutkan ke dalam 60 mili air benar ya nah terus kemudian kita tambahkan oh ya saya mungkin perlu perjelas ya Bapak Ibu ya C dan Q ini itu adalah setelah adsorpsi jadi C ini adalah masa adsorbit di dalam larutan tadi setelah adsorpsi ya setelah adsorpsi jadi masa adsorbit atau masa zat warna di dalam backer glass tadi setelah adsorpsi sementara itu Q ini adalah masa adsorbit yang ada di dalam adsorben yang meslek dalam adsorben setelah adsorpsi ya ini dua ini itu setelah adsorpsi Bapak Ibu bukan yang sebelum adsorpsi ya oke setelah adsorpsi ya dimana dia telah mencapai titik setimbang setelah adsorpsi oke nah sekarang lagi kita kembali lagi kasus yang tadi ya kita punya larutan methylene blue warna biru tadi 6 tetes atau 0,3 gram saya masukkan ke dalam 60 ml air nah kemudian ya kita tambahkan ya 10 gram tadi kalau kita lihat itu ya itu penuh satu backer itu ya itu backer 10 ml kalau saya lihat ya nah itu kira-kira saya anggap 10 gram ya harusnya lebih besar sih itu seharusnya lebih besar 10 gram cuma saya anggap 10 gram aja ya dimasukkan ke dalam larutan biru tadi diaduk ya setelah diaduk warnanya airnya tadi kan jadi putih ya Bapak Ibu berarti kan saya bisa anggap bahwa konsentrasinya methylene blue konsentrasinya si biru tadi ya itu mendekati 0 setelah adsorpsi mencapai kestimbangan ya nah berarti kan titiknya itu di sini nih Bapak Ibu ya kan titiknya itu di sini X-nya di sini ya konsentrasi si biru konsentrasi si methylene blue di dalam backer glass ya setelah adsorpsi itu kan C ya karena dia udah putih ya udah putih tuh warna larutannya maka saya anggap konsentrasi methylene blue sangat rendah sehingga dia mendekati titik 0 ya makanya saya kasih tandanya di sini itu ya Pak Ibu nah sekarang berarti zat methylene blue ini tadi ya zat methylene blue yang mau kita serap tadi ini sekarang posisinya enggak lagi di cairan melainkan tindah ke dalam adsorbennya ke dalam karbon aktifnya ya 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 tadi adsorbennya berapa gram 0,3 gram ya 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 nah untuk kita mendapatkan nilai Q ya atau berapa sih masa adsorben yang ada di dalam adsorben ini setelah adsorpsi mencapai keseimbangan nah itu digambarkan dengan masa adsorben plus per masa adsorben nah masa adsorbennya kan 0,3 gram masa adsorbennya tadi berapa 10 gram ya berarti untuk kasus yang tadi kita lihat di video itu Q-nya adalah 0,03 gram adsorben per gram adsorben ya oh 0,03 ini juga kecil ya maka dia ada di sini lihat itu tetek pertemuan antara ini dengan ini tadi kan di sini itu teteknya ya mungkin saya kasih tanda silang aja ya oke itu kasus yang kestimbangan yang pertama Bapak Ibu ya jadi dengan saya memberi 10 gram karbon aktif ke dalam larutan biru tadi yang 6 tetes ya ternyata tetek kestimbangannya itu didekat tetek orijin dari sumbu X dan sumbu Y ya nah sekarang saya punya kasus baru Bapak Ibu ya saya punya kasus baru ya nah sekarang saya punya air saya tetesin 6 tetes methylene blue lagi jadi sama larutannya sama 6 tetes methylene berarti methylene blue-nya tadi berapa gram 0,3 gram tetap ya 0,3 gram nah tapi saya memasukkan adsorbennya itu bukan 10 gram lagi Bapak Ibu ya saya memasukkannya hanya 0,1 gram saja hanya 0,1 gram jadi kecil kalau tadi 10 gram ini 100 kali lebih sedikit kecil 100 kali lebih sedikit saya masukkan saya aduk lagi sama prosesnya terjadi persasopsi sekarang saya tanya apakah larutan setelah adsorbsi ini nantinya akan seputih atau sejernih yang di video tadi setelah adsorbsi apakah warnanya akan seputih atau sejernih yang di video tadi tidak kenapa karena yang kamu tambahkan itu adsorbennya cuma sedikit jadi dia tidak bisa menyerap semua adsorben dari dalam larutan pasti ada yang tersisah karena itu warnanya masih agak biru kalau kita aduk lebih lama lagi apakah akan mengubah warnanya menjadi lebih putih tidak karena sudah mencapai titik kesetimbangan jadi ini adalah titik kesetimbangan yang kedua kalau ini tadi titik kesetimbangan yang pertama untuk kasus di mana 0,3 gram adsorbat diserap oleh 10 gram adsorben kasus yang kedua ini 0,3 gram adsorbat diserap oleh hanya 0,1 gram adsorben titik kesetimbangannya pasti akan berbeda maka C untuk kasus kedua ini C-nya tidak mendekati 0 C-nya besar let's say disini karena warnanya masih agak kebiruan tadi kan ini 0,3 gram larutan biru tadi ditambahin cuma 0,1 gram adsorben terkenaktif maka dia masih agak biru larutannya setelah adsorbsi jadi setelah adsorbsi warnanya biru berarti konsentrasi methylene blue-nya masih tinggi makanya saya gambarnya di sisi kanan masih tinggi ini di sini sekarang bagaimana dengan Q-nya Bapak-Ibu Q itu adalah berapa sih jumlah adsorbet yang diserap sama si adsorben ini setelah proses adsorbsi ini terjadi setelah proses adsorbsi ini mencapai kestimbangan setelah diaduk-aduk tidak berubah warna lagi bis kayak gitu tetap terus warnanya nah ya apa berapa sih yang terserap ini adsorbetnya di dalam adsorben ini tadi let's say saya anggap tidak keserap semuanya tapi keserap sebagian let's say yang keserap cuma 0,1 gram tadi kan 0,3 yang dimasukkan tetesnya cuma 0,3 benar tidak cuma 0,3 yang keserap let's say cuma sepertiganya 0,1 gram berarti yang keserap sepertiganya cuma 0,1 gram dibagikan masa adsorben dibagikan masa adsorben masa adsorbennya berapa 0,1 gram juga 0,1 gram sorry ya ini komanya jadi jelek banget 0,1 gram sehingga 0,1 bagi 0,1 sama dengan 1 gram per gram ya loh q-nya besar bapak ibu q-nya tidak mendekati 0 q-nya agak di atas di satu q-nya agak besar teteh kestimbangannya itu adalah di perpotongan dua garis ini ini teteh kestimbangan kedua ini saya contoh ya bapak ibu ya nanti kalau disoal kan tertentu nilainya ini saya ambil contoh teteh kestimbangannya dan bapak ibu sekalian ya setiap kita mengubah jumlah adsorben yang dimasukkan teteh kestimbangannya juga akan berubah-ubah nah berarti teman-teman dan bapak ibu sekalian ya karena nilainya berubah-ubah kita akan bisa mendapatkan suatu profil ya jadi misalnya kalau nanti saya nambahin oh ya saya enggak mau 0,1 saya 1 gram deh 1 gram ya 1 gram oh teteh kestimbangannya ada di sini teteh kestimbangannya oh saya enggak mau saya mau lebih kecil lagi saya enggak mau 0,1 saya maunya 0,01 mungkin nanti naik lagi ada di sini teteh kestimbangan nah otomatis ya otomatis ya ini bisa ditarik garis bapak ibu bisa ditarik garis ya dan menjadi sebuah profil ya nah profil ini kita namakan dengan profil isoterem adsopsi ya ini tetek-tetek kestimbangan yang berbagai macam sesuai dengan jumlah adsorben yang kita masukkan ke dalam larutan itu ya itu akan bisa membentuk sebuah profil atau sebuah garis nah garis ini atau profil ini kita sebut sebagai isoterem adsopsi nah fungsinya apa sih isoterem adsopsi ini ya nah fungsinya itu adalah untuk kita mengetahui bapak ibu ya kita mengetahui bagaimana si molekul zat warna ini atau si molekul adsorben ini menempel ke permukaan adsorben sifatnya gimana loh nah kalau saya sudah tahu sifatnya seperti apa fungsinya apa bu Maria fungsinya itu adalah untuk nanti kita bisa menentukan kondisi operasi yang paling optimal ya jadi dengan kita mengetahui perilaku dari adsorpsi ini kita kalau sudah tahu nih perilaku gimana sih adsorben ini nempel ke adsorben kita tahu ya kondisi operasi yang optimum kita bisa mencari kondisi operasi yang optimum yang paling sesuai untuk adsorben ini bisa nempel ke adsorben dengan baik dan maksimum ya jadi fungsinya profil ini fungsinya isoderm adsorpsi ini adalah untuk mengetahui gimana perilaku adsorben adsorben ini menempel ke adsorben kenapa kita butuh tahu perilakunya untuk kita menentukan kondisi operasi yang terbaik sehingga ya proses adsorpsinya ini maksimum optimum ya gitu bapak itu ya nah terdapat tiga profil isoterm yang paling umum kita gunakan ya sebenarnya di luar sana masih banyak laku masih banyak cuma ada tiga yang paling umum ya yang pertama adalah Frenlich ya mungkin saya akan hapus bapak ibu gambar saya ini Frenlich ya yang ini ya bapak ibu ini Frenlich yang agak lengkung kemudian ada Langmuir yang lengkungnya agak lumayan dan linear linear ini mengikuti hukum Henry's Law bapak itu nah linear ini apa sih gitu ya kalau adsorbsinya terjadi linear itu maksudnya gimana ya nah itu berarti kalau profil kestimbangannya tadi itu linear bapak ibu ya nah maka ya adsorbsi ini menganggap ya bahwa jumlah aktif size-nya jadi jumlah sisi aktifnya si adsorben jadi adsorben ini itu ya bisa menyerap adsorbet kan bisa menyerap adsorbet nah adsorbet-nya nempel dimana nempel di yang namanya sisi aktif adsorben nah jadi kalau sampai adsorbsinya ini memiliki profil yang linear berarti jumlah sisi aktif adsorben ini itu proporsional dengan konsentrasi si warna yang sisa di dalam teker gelas tadi di dalam sistem ini kondisi yang sangat ideal makanya ini kenapa linear ini kondisi yang sangat ideal Bapak Ibu ya jadi adsorbsi linear jadi kalau kestimbangannya Bapak Ibu ini linear berarti kondisi adsorbsinya Bapak Ibu ini sangat ideal ya dan yang mana menganggap bahwa jemlah sisi aktifnya si adsorben dimana adsorbet ini bisa nempel itu sebenarnya proporsional dengan jumlah adsorbet yang tersisa di dalam sistem atau sisa dalam peker gelas kalau Bapak Ibu melihat video yang tadi kondisinya ideal banget Bapak Ibu dan ini biasanya tidak pernah terjadi hampir tidak pernah terjadi kalau sampai terjadi itu berarti kondisinya Bapak Ibu sangat ideal cuma as we know Bapak Ibu di dunia ini tidak ada yang namanya kondisi yang ideal banget tidak ada makanya itu adsorbsi linear ini sangat 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 jarang ditemukan karena mereka menganggap bahwa jumlah jumlah sisi aktif dimana adsorbet ini bisa nempel di adsorben itu setara atau proporsional dengan jumlah adsorbet yang tersisa di dalam beker gelas atau di dalam larutan dalam sistem ini kondisi adsorbsi linear yang mengikuti hukum Henry ini kondisi yang sangat ideal yang hampir tidak pernah kita temui umumnya yang kita temui itu pasti neko pasti lengkung Bapak Ibu entah lengkung banget atau agak lengkung karena itu dua isotherm yang paling banyak dipakai tadi kan saya ngomong tiga nih ideal isotherm ideal langwir dan leach cuma yang linear ini itu adalah saat kondisinya sangat ideal 100% ideal karena itu sangat 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 jarang ditemukan sisa dua Bapak Ibu langwir sama fanlidge karena kebanyakan data adsorbsi itu pasti lengkung entah lengkung banget atau agak lengkung karena itu kebanyakan kita digambarkan dengan dua model ini model fanlidge dan model model langwir model fanlidge dan model langwir oke nah sekarang bedanya apa sih fanlidge dengan langwir loh kalau misalnya data isotong saya itu mengikuti yang fanlidge profilnya mirip fanlidge karena cuma agak lengkung aja artinya apa nah kalau misal data adsorbsi saya itu ternyata lengkung banget mengikuti yang langwir artinya apa jadi kalau fanlidge ini mungkin Bapak Ibu mesti catat ya Bapak Ibu ya kalau fanlidge itu biasanya itu artinya fanlidge ini itu artinya adsorbennya Bapak Ibu ini itu memiliki afinitas atau memiliki kekuatan adsorbsi berbeda-beda jadi let's say let's say ini ya Bapak Ibu saya coba gambar saya coba gambar adsorbennya bulat gitu ya Bapak Ibu ya permukaannya di luar saya anggap ini gak ada porinnya gitu ya kalau ada porinnya dia bisa masuk ke dalam cuma untuk mempermudah penjelasan saya saya anggap ini pejal Bapak Ibu ya nanti nempelnya di luar nah kalau fanlidge kalau sampai data adsorbsi Bapak Ibu itu mirip sama fanlidge ya atau memiliki profilnya fanlidge ya maka adsorbsinya Bapak Ibu ini itu ya yang pertama adalah dia adsorbsi fisika mungkin saya masuk ke ini dulu ya yang pertama adsorbsinya dia fisika ya kenapa kok bisa seperti itu ya karena ternyata waktu Bapak Frenlidge ya yang menemukan model ini itu praktikum ya itu dia menggunakan sistem adsorbsi fisika semua Bapak Ibu ya jadi isotherm Frenlidge ini itu adalah isotherm empiris ya atau isotherm yang benar-benar berbasis dari eksperimen jadi model ini itu didapatkan dari eksperimen jadi Bapak Frenlidge ini melakukan banyak sekali proses adsorbsi sama dia datanya dikolek dilekam kemudian dibuatin model eh ternyata modelnya itu mirip-mirip semua kayak gini semua agak lengkung semua karena itu dia menggunakan oh kalau gitu model saya itu model yang agak lengkung atau bisa digambarkan seperti kesamaan ini kesamaan power kayak gitu nah terus kemudian ternyata Bapak Frenlidge ini menggunakan sistem adsorbsi yang fisika semua kayak gitu jadi adsorbsi ini secara fisika semua jadi dia mungkin nih misal karbon aktif dengan penol adsorbsi fisika karbon aktif dengan hexana adsorbsi fisika kemudian dia nyoba zeolit dengan air itu juga adsorbsi fisika ini dia nyoba itu adsorben adsorben dan adsorbernya itu berikatan secara fisika semua nah hamadiyah dicek satu-satu sistemnya kemudian ditemuin modelnya kok gini semua kok mirip gini semua pakai persamaan power semua profilnya nah karena ternyata dia ini menggunakan sistem adsorbsi fisika makanya kenapa kalau sampai Bapak Ibu menemukan data adsorbsnya Bapak Ibu itu mengikuti persamaan family Bapak Ibu bisa bilang oh berarti adsorbsi saya ini adsorbsi fisika kenapa ya karena ternyata Bapak family ini pada waktu membuat model ini dia itu banyak memakai sistem adsorbsi fisika sehingga bisa diasumsikan bahwa jika data adsorbsi Bapak Ibu itu nantinya mengikuti family mengikuti model family maka bisa diasumsikan bahwa adsorben dan adsorbet Bapak Ibu ini itu berikatan secara fisika adsorbsi fisika itu artinya adsorben dan adsorbet berikatan secara fisika kemudian yang kedua kalau tadi saya sudah ngomong bisa kalau dia cocok dengan fanlet berarti adsorbsinya fisika yang kedua kalau sampai model adsorbsi Bapak Ibu ini merupai model fanlet maka sebenarnya adsorben Bapak Ibu ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda untuk menyerap adsorben jadi let's say oh sisi atas ini kuat banget sisi bawah ini enggak kuat terus efeknya dimana nah efeknya fanlet ini itu juga bisa menunjukkan bahwa adsorbsinya Bapak Ibu ini multi-layer saya coba gambarin sayangnya entah kenapa stylus saya ini tidak bisa tidak bisa dibuat gambar kalau mono layer itu berarti adsorbennya itu nempel cuma satu saja ini mono layer itu kayak gini Bapak Ibu sorry ya Bapak Ibu gambar saya jelek jadi ini partikelnya adsorbetnya nempel-nempel di permukaan adsorben nah kalau dia nempel cuma kayak gini nah ini berarti dia mono layer nah kalau multi layer itu dia berarti oh di atasnya yang sudah ada tadi ada numpuk lagi nah tadi kan saya bilang nih kalau data Bapak Ibu ini itu mengikut di range berarti adsorbennya Bapak Ibu itu permukaannya itu tidak rata ada sisi yang kuat menerap adsorben ada sisi yang lemah dalam menerap adsorben nah sisi yang kuat menerap adsorben dia itu bisa menyerap lebih banyak nah ini kayak tadi saya bilang nih oh ternyata sisi atasnya adsorben ini itu lebih kuat maka dia bisa multi layer Bapak Ibu bisa multi layer bisa numpuk-numpuk kayak gini nih adsorbennya yang bawah itu lemah yang bawah itu lemah gak bisa nyerap adsorben maka dia cuma satu tok nyerapi bahkan kadang-kadang Bapak Ibu kadang-kadang saking lemahnya gak diserap kosong jadi kalau sampai data adsorbennya Bapak Ibu itu mirip dengan vanlage maka bisa disimpulkan bahwa adsorbennya Bapak Ibu ini tidak memiliki kekuatan yang sama di setiap sisinya untuk menerap adsorben ada yang sisi yang kuat ada sisi yang lemah kalau sisi yang kuat dia bisa multi layer jadi adsorbennya bisa nompok-nompok nempelnya sisi yang lemah mungkin cuma mono layer bahkan mungkin tidak bisa ngikut sama sekali ini nomor dua yang nomor tiga kalau sampai data Bapak Ibu ini mengikuti vanlage maka sesuai yang tadi saya bilang proses adsorbsinya mengikuti mekanisme multi layer karena ternyata ada beberapa bagian dari adsorben itu yang bisa menyerap adsorben sampai bertumpuk-tumpuk oleh karena itu karena dia tumpuknya sampai tumpuk berapa Bu Maria bisa sampai tumpuk 10 11 atau cuma 5 itu kita tidak tahu Bapak Ibu kita tidak tahu dia nompoknya bisa sampai berapa oleh kata itu makanya kenapa di dalam persamaan ini dalam persamaan fanlet persamaan power di atas ini kita tidak melihat sama sekali angka Q Q itu hanya Q setelah adsorbsi saat kestimbangan C itu adalah konsentrasi setelah kestimbangan setelah adsorbsi setelah adsorbsi pada saat kestimbang tapi tidak ada nilai six active sites tertentu tidak diketahui berbeda dengan langmuir Bapak Ibu berbeda dengan langmuir kalau langmuir kalau langmuir ini dia juga empiris sebenarnya Bapak Ibu dia juga melakukan eksperimen tapi dia pakai asumsi-asumsi teoritis asumsinya apa kalau langmuir dia mengasumsi bahwa di permukaan adsorben itu yang nempel itu cuma satu layer atau mono layer jadi asumsinya langmuir itu adsorbenmu punya kekuatan yang sama di semua sisi sehingga si adsorbennya itu menempel secara merata itu asumsi pertamanya dia jadi asumsi pertama langmuir itu adalah adsorben ini permukaannya memiliki kekuatan yang sama sehingga adsorben ini bisa nempel secara merata di permukaan adsorben itu asumsi pertama asumsi kedua adsorben yang menempel ke permukaan adsorben itu hanya membentuk satu layer saja satu layer saja atau mono layer itu asumsi itu oleh karena itu dia mono layer maka dia memiliki six active size number atau jumlah active size yang fix bisa dihitung dari nanti jadi dengan menggunakan data adsorbsi yang Bapak Ibu dapetin nanti nah itu Bapak Ibu sebenarnya bisa menentukan berapa sih jumlah active size yang ada di permukaan adsorben ini fix number of active size available kenapa karena dia monolayer kalau multilayer seperti fanlage kita enggak tahu tumpuannya sampai berapa tumpuan mau tumpuan dua itu multilayer tumpuan 10 itu ya multilayer tumpuannya 100 itu juga multilayer nah sekarang tumpuannya berapa untuk fanlage ini enggak ditentukan Bapak Ibu pokoknya kuat dia numpuk sampai banyak kalau lemah dia numpuknya paling cuma dua sampai tiga saja atau bahkan mungkin dia cuma satu atau bahkan enggak ditempelin sama sekali kalau lemah nah karena enggak beraturan itu kita enggak bisa tahu jumlah fix dari situs aktifnya adsorben itu berapa kalau dari persamaan fanlage karena itu di fanlage itu kita enggak bisa nentuin jumlah aktif sitesnya berapa untuk adsorbennya nah beda dengan yang langmuir kalau langmuir kan dia ditapin tuh kekuatannya sama sehingga adsorbennya itu kalau diserap itu merata di permukaan adsorben kemudian oh satu layer satu layer enggak boleh dua enggak boleh tiga cuma satu tok pokoknya layer nah karena itu karena dia sudah diasumsikan merata diasumsikan monolayer jadi kita tuh bisa menghitung jumlah active sites dari adsorben tersebut kalau kita data adsorbsi kita mengikuti data langmuir nah oleh karena itu kenapa di dalamnya persamaan langmuir itu ada QO QO ini apa QO ini adalah jumlah adsorbet maksimum yang bisa terserap ke dalam adsorben jumlah adsorbet kalau tadi di video tadi kita pakai zat warna maksimum yang bisa terserap ke dalam adsorben itu QO kalau Q biar saya ulang lagi kalau Q ini kan jumlah adsorbet berapa sih jumlah adsorbet yang bisa terserap ke dalam adsorben saat kestimbangan kalau kondisiku beda otomatis titik kestimbanganku juga beda nah kalau QO ini enggak QO ini pokoknya jumlah kalau aku punya 1 kg solid adsorben jumlah maksimum adsorbet ini berapa itu nilainya tetap kondisinya apapun nilainya QO itu tetap kalau Q kan kondisinya berubah Q-nya berubah kalau QO ini enggak karena dia jumlah maksimum adsorbet yang bisa terserap ke dalam adsorben nah jumlah maksimum adsorbet yang bisa terserap ke dalam adsorben ini itu kan sebenarnya menggambarkan jumlah active sites-nya si adsorben yang tersedia buat si adsorben ya kan ya nilai QO ini sebenarnya analogi ke nilai active sites dari adsorben ya bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya jadi kalau kita tahu nih berapa sih jumlah maksimum adsorben yang bisa terserap ke adsorben itu berarti sebenarnya kita tahu jumlah idealnya si situs aktifnya di adsorben yang bisa ditempelin adsorben ini berapa sih sehingga adsorben ini bisa terserap maksimum ke dalam adsorben ya kan ya jadi nilai QO ini itu sebenarnya menganalogikan menganalogikan jumlah active sites yang tersedia bagi si adsorben untuk menempel di adsorben semakin tinggi nilai QO berarti jumlah active sites semakin besar atau jumlah sisi aktif yang bisa ditempelin adsorben ini semakin besar ya kan benar ya kalau QO semakin tinggi berarti kan jumlah adsorben maksimum yang bisa nempel di adsorben itu kan semakin tinggi untuk adsorben bisa menempel ke adsorben itu kan butuh sisi aktif benar ya kalau jumlah adsorben maksimumnya semakin tinggi berarti kebutuhan akan sisi aktifnya akan semakin banyak berarti jumlah active sites dari adsorben itu itu juga akan semakin banyak seiring dengan naiknya nilai QO oleh karena itu kenapa saya bisa bilang kalau QO itu sebenarnya secara tidak langsung menganalogikan jumlah active sites dari adsorben semakin tinggi QO otomatis jumlah active sites juga semakin banyak karena untuk adsorben ini menempel di adsorben itu dia butuh jumlah sisi aktif yang sama besarnya jadi let's say QO nya 100 setiap satu kilo adsorben dia butuh satu sisi aktif jadi kalau ada 100 dia butuh satu sisi aktif kalau misal QO nya 150 berarti sisi aktif di adsorben nya itu harus 150 juga semakin banyak tidak boleh lagi cuma 100 kurang soale kurang cuma 100 yang nempel 50 nya tidak nempel harus 150 kalau misal QO nya 200 sisi aktif nya juga harus 200 makanya kenapa saya bilang nilai QO ini dapat secara tidak langsung menganalogikan jumlah active sites jadi kalau dari persamaan langmuir jadi kalau misal Bapak Ibu ini datanya oh ikutin langmuir Bapak Ibu sebenarnya bisa mengetahui jumlah active sites yang tersedia untuk proses adsorbsi dari mana dari nilai QO karena nilai QO saya tidak langsung menggambarkan jumlah active sites adsorbsi tapi kalau membentuk friend leads kalau membentuk profil friend leads saya tidak tahu jumlah active sites tidak pasti tidak bisa saya pastikan karena dari persamaan friend leads tidak kelihatan yang lain lagi di friend leads ini Bapak Ibu tapi enaknya di friend leads ini dia punya nilai n apa itu nilai n kalau friend leads sama langmuir kan sama-sama punya nilai K kalau K konstanta biasa tapi di friend leads ini dia punya n kalau di langmuir kan tidak ada n adanya QO tadi untuk pengetahui kapasitas maksimum dari adsorben yang setara dengan jumlah active sites yang tersedia bagi adsorbsi tapi kalau di friend leads kalau di friend leads tidak punya QO tapi friend leads punya n langmuir tidak punya n ini apa n ini itu namanya intensity value atau intensity number atau nilai intensitas kalau nilai intensitasnya ini itu berada di antara 0 dan 1 jadi 0,1 0,2 0,3 dan seterusnya jadi pokoknya nilainya di antara 0 sampai 1 maka adsorbsinya itu favorable atau aku bisa bilang adsorbennya dan adsorbatnya itu cocok nilai n atau intensity value atau intensity number yaitu menggambarkan favorability atau menggambarkan kecocokan antara adsorben dengan adsorben jadi kalau nnya itu nanti berada di antara 0 dan 1 maka proses adsorbsinya itu favorable atau saya bisa bilang bahwa adsorben dan adsorbatnya itu cocok kalau nnya di atas 1 nnya di atas 1 maka proses adsorbsinya itu unfavorable tidak cocok jadi adsorben dengan adsorbatnya itu tidak cocok atau saya mungkin bisa bilang kondisinya tidak tepat mungkin kalau diubah kondisinya bisa jadi cocok tapi pada kondisi tertentu itu dia tidak cocok jadi antara kondisinya harus diganti atau adsorben dan adsorbatnya ini yang harus diganti misalnya jadi kalau dari funders ini bisa kelihatan cocokan adsorben adsorbat kalau dari langmuir saya bisa tahu jumlah sisi aktifnya seperti itu Bapak Ibu oke nah sekarang kita punya contoh soal Bapak Ibu sekarang saya punya contoh soal Bapak Ibu tidak bisa move on nah saya punya contoh soal Bapak Ibu tentang isoterem adsorbsi sambil kita melihat dia ini cocok yang mana ya model yang mana sehingga dia prosesnya seperti apa terus kemudian nanti dia favorable atau tidak ya adsorbat adsorben sama adsorbatnya cocok atau enggak nanti kita bisa lihat ya nah sekarang cek nih Bapak Ibu ya kita punya proses adsorbsi yang dilakukan di laboratorium ya untuk adsorbsi venol dari dalam air ya dengan menggunakan karbonaktif jadi ada air di dalamnya ada venol kemudian dia mau di adsorbs dengan menggunakan karbonaktif nah kemudian dia menggunakan berbagai macam apa namanya kondisi ya dan ditemukan ternyata C dan Q nya itu seperti ini C dan Q nya seperti ini jadi let's say let's say ya C dan Q ini oh dia itu pakai 60 mili air dimasukin 6 tetes venol ini contoh ya contoh ya saya juga enggak tahu ini dia kondisinya seperti apa Bapak Ibu karena yang diketahui langsung yang setelah adsorbsi yang sebelum adsorbsi dia enggak ngomong apa-apa gitu ya dia ngomongin setelah adsorbsi cuma ini saya contoh ini oh 60 mili ya kan saya kasih 6 tetes venol kemudian saya kasih 10 gram apa namanya 10 gram karbon aktif oh nilainya yang ini setelah adsorbsi mencapai kesetimbangan terus kemudian nanti yang kedua data yang di atasnya oh saya pakai kondisi yang berbeda 60 mili 6 tetes tapi adsorbsi cuma 5 gram tidak 10 gram oh nilainya seperti ini dan setelah setelah ini kondisi yang berbeda dan ketemu ternyata C dan Q pada saat kesetimbangan seperti ini ya kan nah kita sekarang diminta untuk loh ini tuh mirip apa langmuir kah atau venits kah gitu ya nah oke sekarang kita kembali ke slide sebelumnya ya Bapak Ibu ya untuk langmuir sorry untuk venits kan persamanya seperti ini nih persamaan power Bapak Ibu ya persamaan power ya persamaan power oke nah sementara kalau untuk langmuir ini persamaan apa ya ya kalau saya sendiri sih ini susah banget nih persamaan ini ya saya gak tahu nih apa persamaan linear juga bukan kalau persamaan linear kan ini kan sum Y ini sum X ya Pak Ibu ya kan biasanya kalau persamaan linear kan Y sama dengan AX plus B gitu ya nah ini enggak eh ya ini kan X ini X tapi ya per X ini Y ini persamaan apa daripada susah-susah kita bikin persamaan langmuir ini persamaan linear saja kalau ini kan power ya kita persamaan power udah gampang persamaan power ya itu kita bisa pakai Excel langsung ketemu ya cuma kalau ini ini persamaan apa saya juga gak tahu ini jadi saya buat sebagai persamaan linear saja loh caranya gimana nah caranya begini Bapak Ibu ya ini kan gak tahu tuh ini 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 persamaan apa ya karena X-nya ada di atas ada di bawah juga gitu nah sehingga saya balik Bapak Ibu ya saya seperin semua seperin semua seperin semua oke ya sama dengan nah seperin nah seperin berarti ini jadi denominator yang di bawah nah kalau ini seperin berarti ini juga seperin tuh seperin QO kali C per ta plus C ini ya bener ya jadinya kayak gini ya nah berarti kan sama dengan seper Q ya sama dengan ta per plus C sorry per QO C betul ya dibalik kan dibalik ini ini naik atas ya denominator ini naik atas ya nah sehingga ini sama dengan ta per QO kali seper C bener ya plus seper QO nah itu sama dengan seper Q ya Bapak Ibu nah ini kan sebenarnya ini kan Y itu ya sama dengan ini A terus ini ini kan X terus ini B jadilah bersamaan linear tapi sumbu X nya itu bukan C melainkan seper C sumbu Y nya itu bukan Q melainkan seper C jadi saya akan pakai persamaan ini untuk ngeplot oke nah sekarang saya akan ke Excel Bapak Ibu ya nah oke kita buatnya pakai Excel aja supaya mudah ya silahkan Bapak Ibu untuk mencoba langsung ya supaya nanti memahami cara pengerjaannya karena nanti di akhir kelas ini kita akan ada tugas ya nah tugasnya juga menggambar sama seperti ini menggunakan Excel jadi sebaiknya kita lagi bersama-sama ya nah saya sudah copy nilai-nilai di PowerPoint tadi ke sini ya nah kemudian saya akan coba plot Bapak Ibu ya kita akan lihat apakah ini nanti adsorpsi linear atau adsorpsi lengkung ya saya akan buat ternyata adsorpsi lengkung ya adsorpsi lengkung oke berarti ini antara mengikuti friend list atau mengikuti langmuir nah kita akan lihat ya nah kita akan coba plotting dulu yang pakai power dulu aja yang pakai power ya kenapa pakai power kenapa pakai power ya gampang langmu sing friend list ya yang 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 kan langmu ano pakai persamaan power ya saya kasih nah saya tinggal ya klik kanan add trend line ya saya pilih bapak ibu saya pilih power ya karena kan persamaan friend list tadi kan Y ya sorry Q Q sama dengan ya K kali C pangkat N ya nah ini kan power sama juga gini nah kita cek dulu bapak ibu ya pokoknya kita cek X-nya X-nya kita pastikan C ya Y-nya itu harus Q oke oke ya jadilah ini langsung saya tahu bapak ibu ya nah saya pakai power ketemu nih garisnya titik-titik ini terus kemudian saya pengen tahu apa namanya equation-nya apa sorry equation-nya apa saya tinggal titik ini display equation on chart ya dan jangan lupa bapak ibu untuk display R squared value juga saya hapus apa ini ya oke nah ini tadi kan kalau langmuir itu apa Q sama dengan K tali C angkat N ya berarti kalau dari sini T nya adalah 0,1913 M nya adalah 0,21 oke ya dan R square nya 0,9972 wah wah mendekati 1 berarti sebenarnya ini cocok ya dan Lix nah sekarang kita coba bandingkan kan tadi kan disuruh ditanyakan kan cocoknya mana langmuir atau dan Lix ya kan sekarang kita coba langmuir nah tapi kalau langmuir kita nggak bisa pakai gini doang bapak ibu ya kita nggak bisa pakai gini doang karena tadi kan persamaannya kan aneh tuh kalau kita pakai langsung yang seperti ini ya C nya ada 2 atas bawah ya jadi kita pakai persamaan linear ya saya kembali lagi sebentar ke sini ya nah tadi persamaan linear nya kan seper Q ya bapak ibu ya seper Q wah kok hilang ya ini ya sudah ya saya mungkin tulis disini aja ya tadi kalau langmuir ya itu kan seper Q ya sama dengan K per Q O kali seper C ya ditambah seper Q ini kan tadi persamaan nah ya seperti ini kan nah X nya itu seper C Y nya seper Q sorry oh ini nah ini saya sudah tulis bapak ibu ya persamaan langmuir seperti ini ya seperti yang ini berarti X nya seper C Y nya seper Q nah berarti saya harus bikin nih seper C ya sama seper Q nah kenapa saya tulis E karena E ini equilibrium bawah itu ini kan memang setelah absorpsi pada kondisi equilibrium saya tulisnya CE Q E nah berarti sekarang saya satu satu saya bagikan dengan CE nya masih saya tarik ke bawah ada lima titik ini ya terus kemudian yang ini juga satu per Q E ya saya tarik juga lima nah ketemulah seper C E dan seper Q E sekarang saya plotkan plotkan sorry insert scattered ya saya plotkan nah sebentar saya coba cek dulu ya saya coba cek select depan X nya seperti CE Y nya seperti QA oke oke nah kemudian ini tadi apa ini kan kita diminta untuk ngecekkan nah kita add line line ini tadi persamaannya harusnya apa linear ya jadi pada waktu kita add line kita pilih yang linear bapak itu ya karena menurut lang muir tadi persamaan seperti Q seperti C ini udah linear kita cek klik linear nah kita keluarin equation on chart sama R square kita keluarin oke sekarang kita taruh di bawahnya nih ya saya kasih title lang muir kita emang ketemu nih k per QO nya sama seper QO nya kita ketemu ya tapi bapak ibu harus lihat R square nya loh R square nya dari persamaan lang muir ini cuma 0,7841 jauh dari 1 ya berarti model lang muir ini gak cocok untuk data ini ya yang friend list cocok karena R square nya mendekati 1 jadi bapak ibu ya untuk kita mengetahui cocok atau tidaknya sebuah kesamaan ya dengan data yang ada itu kita lihat dari R square jadi kalau R square nya mendekati 1 berarti dia cocok ya kalau dia jauh dari 1 berarti datanya bapak ibu gak cocok dengan model ini jadi datanya bapak ibu gak cocok dengan lang muir data ini cocok ke fan mix nah oleh karena itu saya kembali lagi nih ke slide ini ya maka ternyata data ini mengikuti isotherm fan reach dengan k nya 0,199 dan c nya 0,229 ya punya saya memang gak terlalu mirip ya nah k nya 0,191 kalau tadi punya nyagian komplis itu 0,199 cuma kan deket ya mirip gak apa-apa itu paling hanya beda di koma-koma saja di sini ya n nya 0,229 punya saya 0,218 beda 0,01 juga beda tipis gak masalah ya ya nah berarti data ini ya mengikuti isotherm fan mix nah kalau datanya mengikuti isotherm fan mix berarti ya bisa saya bilang bahwa adsorpsi fanol dalam air ini adalah adsorpsi secara fisika berarti fanol ini berikatan dengan air secara fisika sorry fanol ini berikatan ke dalam activated carbon teman-teman sorry ya bapak ibu ini fanol berarti adsorpsi fanol dari air menuju activated carbon itu adsorpsinya secara fisika berarti ikatannya fanol dengan activated carbon itu ikatannya ikatan fisika karena dia mengikuti isotherm trendis ikatan fanol dengan activated carbon itu fisika adsorpsi fanol dari dalam air menuju activated carbon itu adsorpsi fisika yang kedua berarti activated carbon ini permukaannya tidak memiliki kekuatan yang merata sehingga mungkin ada sisi yang bisa mengikat fanol hingga bertumpuk-tumpuk tapi ada sisi yang mengikat fanolnya itu cuma satu layer saja bahkan mungkin ada sisi yang tidak mengikat fanol sama-sama nah kemudian lagi berarti adsorpsinya fanol ke activated carbon ini terjadi secara multi layer berarti tumpuk berarti fanol ini terikat ke activated carbon secara bertumpuk-tumpuk nah ada lagi kita lihat N nya itu 0,229 berada di antara nilai 0 dan 1 berarti adsorpsinya ini favorable adsorpsinya favorable berarti activated carbon ini cocok untuk serap phenol jadi seperti itu dari data ini kita bisa melihat adsorpsinya ini perilakunya seperti apa dari sini kita tahu kita harus sentuhin kondisinya seperti apa supaya adsorpsinya maksimum kalau nanti ini ketemu N nya kok 1 oh berarti activated carbon ini tidak cocok buat nyerah panel berarti kita harus ganti dengan adsorben yang lain kondisinya saya ubah itu akhirnya tujuannya isoter kemudian kita masuk adsorpsi sendiri ini bisa dilakukan secara batch bisa dilakukan secara kontinu untuk batch adsorption itu biasanya kita lakukan jika proses adsorpsinya itu kapasitasnya kecil jadi kalau sistem adsorpsi kita kapasitasnya kecil kita bisa pakai batch contohnya kayak di industri farmasi itu kita bisa pakai batch adsorption cuma kalau yang di industri yang kayak misalnya industri energi itu besar -besar kapasitasnya nah itu biasanya kita tidak pakai batch kita pakai yang kontinu nah ini kita bahas yang batch dulu sebenarnya tadi kita sudah bilang sebelumnya bahwa kestimbangan itu merupakan parameter yang sangat penting di dalam adsorpsi sekarang mungkin kita lihat gambar di slide sebelumnya di sini tadi kalau kita lihat data adsorpsi itu itu kan bervariasi kalau misal kondisinya berubah C dan Q berubah setiap kondisi adsorpsi akan menghasilkan nilai C dan Q after adsorption yang berbeda-beda makanya kenapa di contoh soal ini nilai C dan Q berbeda-beda padahal podo sama venol sama activated carbon adsorbatnya venol adsorbatnya activated carbon sama semua sistem tapi dengan kondisi yang berbeda-beda nilai C dan Q beda-beda juga tidak sama sekarang pertanyaannya misal kita sudah tahu venol sama activated carbon punya profil isotherm seperti yang tadi di slide sebelumnya seperti yang kita punya di excel kita tapi ada pertanyaan kalau misal di kondisi yang lain di konsentrasi awal venol yang beda tadi kita tidak tahu konsentrasi venol awalnya berapa kita juga tidak tahu berapa gram misal dari tabel ini kita tidak tahu konsentrasi awal venolnya berapa kita cuma tahu konsentrasi akhir venolnya berapa konsentrasi awal venolnya kita tidak tahu kita tidak tahu dari data ini berapa gram activated carbon yang ditambahkan untuk setiap data ini tadi kan saya misalkan 10 5 dan seterus sebenarnya apakah benar 10 atau yang lain kita tidak tahu juga tidak disebutkan tidak ada datanya sekarang pertanyaannya kalau misal kita sudah punya data isotem antara venol dengan activated carbon kemudian kita ditanyain kalau aku punya venol konsentrasinya tertentu kemudian saya tambahkan activated carbon dengan masa tertentu berapa yang bisa diserap sama activated carbon kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana kita bisa menjawab kita bisa menjawab dengan menggunakan cara jadi kita akan menurunkan material balance atau apa ini neraca masa jadi jangan lupa sama neraca masa ya Bapak Ibu sekalian dari adsorbet jadi kita menggunakan neraca masa dari adsorbet jadi kalau sebelum jadi gini Bapak Ibu kalau di beds kalau di beds tapi kan kita awalnya punya adsorbet dengan konsertasi tertentu di dalam sistem kita kemudian kita masukkan adsorben yang notabene masih belum menerap adsorbet berarti semua adsorbet itu ada di dalam larutan di dalam adsorben masih belum ada adsorbet itu di kondisi awal setelah itu kita masukkan adsorben ke dalam larutan kita aduk setelah selesai adsorbsi berarti sebagian adsorbet itu akan diserap ke dalam adsorben sementara itu yang tersisah itu adalah adsorbet ada yang tersisah juga di dalam larutan jadi setelah adsorbsi sebagian tersisah di dalam larutan sebagian terserap ke dalam adsorben cuma kan jumlah totalnya sama adsorbet itu sebelum reaksi semua adsorbet ada di dalam ada di dalam apa larutan adsorben nya itu adsorben nya itu apa kosong gak ada adsorbet nya tapi setelah adsorbsi adsorben nya mengandung adsorbet larutannya masih mengandung sisa adsorbet juga karena itu ini kita buat raca masanya QF QF itu adalah berapa masa adsorbet yang terserap ke dalam adsorben pada kondisi final setelah adsorbsi dikalikan dengan masa adsorbet nya ini adalah jumlah adsorbet yang terserap ke dalam adsorben setelah adsorbsi dikalikan dengan M ini adalah masa adsorben nya ditambah dengan konsentrasi adsorbet di dalam larutannya yang tersisa konsentrasi konsentrasi adsorbet di dalam larutannya setelah adsorbsi dikalikan dengan volume dari larutan sama dengan Q Q ini adalah oh mohon maaf mohon maaf Bapak Ibu sorry F ini adalah bukan final sorry F ini itu fit fit mohon maaf jadi teracama dari adsorbet dari adsorbet ini itu adalah masa dari adsorbet yang terserap ke dalam adsorben saat kondisi awal dikalikan masa adsorben nya ditambah konsentrasi awal konsentrasi fit dari larutannya jadi konsentrasi si adsorbet ini dalam larutan itu pada kondisi awal dikalikan volume dari larutan tersebut itu akan sama dengan masa adsorbet yang sudah terserap ke dalam adsorben setelah adsorbsi dikalikan masa adsorben ditambah konsentrasi akhir dari si adsorbet itu di dalam larutan dikalikan volume larutannya X dengan kita menggambar dua garis tadi ini kan satu garis bapak ibu ini kan satu garis linear sementara itu kita punya profil isotem kita sudah punya profil isotem tapi kan kita ditanyain kalau misal kita sudah punya isotem garis isotem terus kita ditanyain kalau aku misal aku sudah punya isotem venol dalam air diserap sama karbonaktif tapi kan aku enggak tahu konsentrasi awalnya berapa masa adsorbet yang dipakai berapa saya enggak tahu kalau misal saya punya sistem saya tahu konsentrasi awalnya saya tahu polom larutannya dan saya tahu berapa adsorbet yang saya tambahkan kira-kira konsentrasi akhirnya sama berapa benol yang bisa diserap jumlahnya berapa itu tahunya gimana maka saya akan pakai raca masa yang saya jelaskan bahwa masa adsorbet sebelum adsorbsi dan masa adsorbet setelah adsorbsi di dalam sistem adsorbsi itu adalah sama dimana sebelum adsorbsi masa adsorbet itu semuanya ada di dalam larutan adsorbentnya kosong sementara setelah adsorbsi masa adsorbet itu ada di dalam larutan plus ada di dalam adsorben sehingga bisa digambarkan dengan persamaan ini yang tadi baru saya jelaskan tadi kan saya punya gambar isoterm adsorbsi sekarang saya punya garis atau saya punya raca masa dan raca masa ini kalau kita gambarkan itu akan jadi satu garis linear perpotongan antara garis isoterm tadi dengan garis linear yang baru saja kita bahas itu adalah bisa menggambarkan nilai C dan nilai Q jadi ini Bapak Ibu notenya di sini jadi kalau gambar isoterm kita plot kemudian gambar raca masa kita plot titik pertemuan dari gambar isoterm dan gambar raca masa itu akan memberikan kita nilai Q dan C akhir setelah adsorbsi kita pakai contoh jadi ini sama Bapak Ibu kita punya phenol di adsorbsi pakai activated carbon sekarang ternyata volume melarutannya itu 1 meter kubik saja 1 meter kubik saja dan ternyata konsentrasi awal dari limbah ini itu ternyata mengandung phenol 0,21 kg phenol per meter kubik dari air limbah dimana air limbahnya 1 meter kubik terus kemudian aku nambahin carbon active 1,4 kg pertanyaannya berapa sih final equilibrium value-nya berapa sih nilai C pada saat equilibrium dan nilai Q pada saat equilibrium kalau tadi kan di gambar ini kan saya taunya C dan Q setelah adsorbsi tapi saya enggak tahu konsentrasi awal phenolnya berapa volume solusinya saya enggak tahu berapa jumlah adsorbennya dikasih berapa saya enggak tahu sama sekali tapi di sini saya dikasih tahu kalau aku nambahin adsorbennya sekian terus larutannya itu jumlahnya sekian dengan konsentrasi sekian berapa sih C dan Q saat equilibrium dan berapa sih persen etanol yang berhasil di ekstrak saya akan kembali menggambar garis adsorbsi tadi isotem adsorbsi tadi saya crossing-kan dengan raca masa sekarang saya buat dulu persamaan raca masanya saya saya masukkan semua angka-angka yang saya tahu ke dalam persamaan 28.2.1 dimana QF atau jumlah adsorben yang ada di dalam adsorben saat awal itu adalah 0 karena kan saat awal kan belum ada yang diseram jadi kan 0 0 kali in masa adsorbennya 1,4 ditambah konsentrasi awal dari si phenol di dalam air ternyata 0,21 kg per meter kibik saya kalikan dengan volume air limbahnya 1 meter kibik sama dengan Q-nya ini saya enggak tahu saya masih cari kalikan M lagi 1,4 ditambah C-nya saya juga enggak tahu saya masih cari kalikan 1 sama seperti yang di sebelah kiri 1 sehingga saya ketemu persamaan ini 0,21 sama dengan 1,4 yuk kan C gitu bapak ibu kemudian saya plotkan dua-duanya jadi seperti ini ini yang isotem ini yang garis linear meraca masa sorry garis linear meraca masa ini isotem titik pertemuan inilah titik pertemuan inilah yang merupakan hasil pada kondisi equilibrium jadi kalau saya tarik garis lurus ke bawah saya akan menemukan nilai C saat equilibrium saat saya tarik garis ke samping saya akan menemukan nilai Q saat ekodisi jadi Q nya itu 0,106 C nya itu 0,006 nah kemudian pertanyaan kedua berapa sih phenol yang berhasil diekstrak ya nah sehingga persen ekstraksi persen yang diekstrak itu adalah konsentrasi awal phenol minus konsentrasi akhir phenol dibagi konsentrasi awal phenol dikali 100% ya berarti konsentrasi awal phenol 0,21 minus konsentrasi akhir phenol 0,062 dibagi 0,21 kali 100% oh ternyata phenol yang berhasil diekstrak itu 70,5% nah seperti itu apakah ada yang ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan segera chat saya melalui WA pribadi saya atau kalau Bapak Ibu mau menanyakan nanti saat kelas atau aku takkan ketemu lagi minggu depan hari depan akan tetapi dalam seminggu ke depan akan ada tugas Bapak Ibu yaitu dari buku Gian Koplis edisi 5 jika Bapak Ibu belum punya nanti linknya akan saya berikan di Bela untuk Bapak Ibu bisa download Gian Koplis edisi 5 nah problemnya ada di buku Gian Koplis edisi 5 nomor 28 tetek 1 tetek 1 dan 28 tetek 2 tetek 1 pertanyaannya ini sama seperti contoh soal yang sudah kita bahas cuma angka-angkanya saja yang beda saya minta tolong Bapak Ibu mengerjakannya dan mengumpulkannya sebelum kelas hari Jumat Bapak Ibu sebelum kelas hari Jumat minggu depan oke jadi itu saja dari saya dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan kirim saya chat melalui WA ya Bapak Ibu oh mungkin saya mau tambahin satu dulu saya mau tambahin satu dulu saja mungkin saya mau ajarin Bapak Ibu gimana caranya menggambar dua plot dalam satu diagram karena ini kan nanti Bapak Ibu harus gambar kayak gini maka saya akan coba saya akan coba menggambar mungkin saya tambahin saya minta waktunya sedikit 0,31 saya tutup dulu sama dengan 1,4Q plus C nah ini persamaan ini Q plus C ini ya tadi ya 0,21 sama dengan 1,4Q kali C ya betul nah kalau begini ya saya akan membuat begini Bapak Ibu untuk saya bisa menggambar garis saya enggak mungkin hanya menggunakan persamaan ini saja ya saya harus punya angka-angka seperti ini untuk saya bisa plotting kan saya kan harus punya angka-angka seperti ini ya untuk bisa plotting jadi saya akan mencoba ya membuat persamaan seperti ini C itu akan sama dengan 0,21 kali eh sorry 0,21 minus 1,4Q benar ya nah jadi sekarang kalau saya punya C Bapak Ibu ya C dan Q gitu ya nah tadi C-nya dia ternyata mulai dari sini gitu ya Bapak Ibu ya maka saya juga akan coba pakai C yang sama juga ya supaya range-nya sama di area ini ya nah tinggal saya cek Q-nya berapa nah Q-nya saya pakai persamaan di atas ya sama dengan 0,21 minus 1,4 kali oh I'm so sorry sorry Bapak Ibu jadi yang harus saya plotkan itu Q E-nya ya Q-nya gini ya nah Q-nya yang harus saya plotkan ya berarti C-nya sama dengan 0,21 minus 1,4 kali Q sini ya gini ternyata Bapak Ibu ya oke ini saya pakai persamaan ini ya saya mencari C-nya menggunakan persamaan ini Q-nya saya ambil yang dari atas supaya range-nya sama ya sekarang saya coba gambarkan Bapak Ibu ya saya gambarkan persamaan ini dulu ya saya gambarkan persamaan ini W-nya W-nya W-sister nah saya pakai persamaan ini nah ini adalah persamaan isotemnya ya Bapak Ibu ya persamaan isotemnya kemudian kalau saya mau nambah satu persamaan lagi untuk masuk dalam sini maka saya akan klik kanan select data seri 1 ini kan menggambarkan isotem ya Bapak Ibu ini menggambarkan isotem garis isotemnya ya nah sekarang saya akan menambah maka saya akan add garisnya namanya garis mass balance atau material balance X-nya nah yang X tadi apa C ya Bapak Ibu ya yang Q saya buat saya oke kan nah ketemu nih ya sama kan seperti gambar yang tadi di powerpoint saya ya sehingga Bapak Ibu bisa cari oh kalau di sini perkotongannya tarik garis ke bawah aja jadi 0,0 ya garis ke sini berapa 0,11 gitu ya jadi Bapak Ibu tinggal gini ya select data tinggal add ya tinggal tinggal kasih nama aja supaya Bapak Ibu nggak bingung mass balance yang mana yang isotem yang mana kalau lupaan gitu ya nah X-nya tinggal di balance balance-nya yang mana gitu ya Bapak Ibu ya jadi mungkin begitu saja untuk kelas saya hari ini ya semoga cukup jelas ya minggu depan saya akan lanjut ke materi yang berikutnya dan mungkin saya akan sedikit membahas tentang tugas tapi kurang lebih sama sih pengerjaannya Bapak Ibu dengan apa yang saya jelaskan hari ini tapi kalau masih ada pertanyaan mungkin saya akan bahas ya minggu depan dan saya akan lanjutkan dengan topik berikutnya untuk adsopsi kontinu ya Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih dan selamat siang sampai jumpa